Selamat sore, salam sejahtera buat rekan-rekan, teman-teman, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Pada sore hari ini, saya akan sedikit mengulas tentang radio antik tabung merek Siegfried yang dibuat di Jerman. Radio ini estimasi pembikinan tahun 50 sampai dengan 50, 60. Oke, pertama-tama kita lihat materialnya dulu. Ini dari kayu eken, dilapis semacam tripek zaman dulu. Radio ini kondisinya sangat perfect, list-listnya juga kelihatan masih sangat bagus. Di sini juga tertera emblemnya, Siegfried. Kemudian di sini ada alis kuningan. Tidak lupa di sini ada kacanya juga masih sangat ori dan set warnanya juga sangat perfect. Nah, fungsi dari radio ini, ini untuk on-off, kemudian volume, dan tune control, bass travel. Radio ini dipasilitasi 4 gelombang. Yang sebelah kanan sendiri, ini untuk cari gelombang. Gelombangnya ada SW1, SW2, SW3, dan ini medium. Ini tutnya juga ada SW1, SW2, SW3, medium, dan ini untuk netralkan. Kemudian ini untuk masuk tune table. Ini merek Siegfried dengan material kuningan. Kainnya juga asli bawaan. Tidak kalah pentingnya teman-teman di sana. Banyak radio-radio yang sudah diganti dengan kain-kain baru. Makanya di sini saya kasih contoh. Begini yang masih ori. Terkait dengan mata kucing. Ini fungsinya untuk melihat siaran kuat dan tidaknya. Jadi kalau warnanya hijau terus pool berarti kondisi sparpet di dalamnya itu masih bagus. Nah, di samping juga ada semacam ventilasi dari plastik. Warna juga masih ori semua. Tidak ada sepet. Sebelah kanannya. Ini radio dilengkapi dengan kaki empat bis. Inilah Jim disebut dengan kaki jengki karena kecil ke bawah. Oke. Oke lanjut. Kita bedah bagian mesinnya. Bagian belakang. Pertama-tama kita lihat. Dia punya pitingan masih ori. Terbuat dari backlit putih. Ori bawaannya. Nah, ini juga ada semacam baut penutup belakang. Semuanya masih ori. Di kamera sangat jelas. Keadaan radio yang sangat sehat teman-teman. Mungkin gambarannya seperti ini. Dari mulai speker. Dia tidak ada bolong. Kemudian tabung-tabungnya juga ini masih sangat bagus. Kabel-kabel ini. Tidak kalah pentingnya teman-teman. Biasanya banyak di luar sana yang sudah pakai FN atau di kombinasi dengan material-material baru. Jadi ini contohnya yang masih sangat ori. Begini. Bagus. Prapo juga ori. Radio ini. Masih menggunakan listrik. Daya listrik 110. Mungkin untuk diaktifkannya harus pakai Prapo. Oke, next. Radio ini mempunyai dimensi 55 x 38. Cukup lumayan besar. Di sini ada masih terterap produksi cekkar. Jadi kemungkinan dari pabriknya. Radio siprit ini punya nomor seri 4238. Dengan model SH-081 WO. Nah, setelah saya bedah nanti di belakangnya. Nanti akan coba saya fungsikan. biar teman-teman tahu suaranya. Tadi sudah saya tutup. Penutup ini terbuat dari... Hardboard. Hardboard. Nah, nanti setelah ini kita tutup. Cuman di sini juga saya akan menerangkan bahwa penutup ini juga harus asli. Seperti ini. Ada skema kelistrikannya. Kemudian ada ukuran-ukuran tabung. Di sini. Kemudian ini untuk antena. Antena luar maupun dalam. Next, kita coba. Baik, teman-teman. Tadi sudah saya fungsikan. Di sini gerombang RRI ya. RRI ini di sini. Di radio ini menangkap 3 siaran RRI. RRI Jakarta. Di sini kelihatan sangat jelas, teman-teman. Warna hijau di sini menandakan radio ini masih sangat bagus. Untuk komponen-komponen yang di dalamnya. Oke, kita coba nanti untuk siaran luarnya. Baik, teman-teman. Ini menangkap siaran dari radio Tiongkok. Ini berarti SW2. Jadi radio ini dipastikan kasih dengan SW1, SW2, SW3 itu untuk jangkauan di luar negeri. Kemudian RRI itu untuk medium, RRI dan sebagainya. Untuk menangkap suara di luar, khususnya untuk SW1, SW2, SW3. Kita harus mempergunakan antena. Nah ini untuk on-off-nya. Jadi ini kondisi ini berarti antenanya aktif. Kalau kita kebawain, ini antenanya putus. Jadi ini juga berfungsi untuk menangkal petir supaya tidak ada sambungan ke atas. Nah di bagian atas itu ada semacam antena dalem. Ini untuk RRI-nya. Kemudian yang satunya pakai antena keluar. Jadi untuk radio ini dengan merek siprit termasuk radio perpik. Termasuk radio perpik dan sangat normal. Oke sementara mungkin seperti itu. Teman-teman semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.